assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu salam budaya oke sahabat kembali lagi di hardian channel lain channel yang menguri-uri tentang sejarah dan budaya oke sahabat kali ini saya akan mereview Candi Tribu warna tunggal Dewi atau disebut juga Candi Kelinter yang bertempat di Dusun Kelinterjo kecamatan Soko Kabupaten Mojokerto ya sahabat ya oke kali ini saya sendirian nggak ada temannya kita jalan dulu untuk melihat Candi Kelinterjo atau disebut juga Taman Kaputren oke sahabat saya sedikit cerita sahabat ya Candi ini yang dibangun oleh Raja Hayang Wuruk untuk mendarmakan ibunya ya ibunya bernama Ratu Tribu Ana tunggal Dewi selama puluhan tahun situs berubah kalah di Desa Kelinterjo kecamatan Soko Kabupaten Mojokerto ini hanya disebut petilasan Ratu Majapahit atau Tribu Ana tunggal Dewi Tribu Ana tunggal Dewi merupakan putri dari Raja Raden Wijaya ya sahabat ya Raja pertama Majapahit selama itu pula benda cagar budaya yang menjadi perhatian di petilasan Tribu Ana tunggal berdewi hanya berupa nyoni yaitu batu yang berukir dengan dimensi seratus sembilan puluh satu kali seratus lapan puluh empat kali seratus dua puluh satu sentimeter batu yang bisa disebut Yoni Klinterjo ini menjadi tempat pemujaan bagi agama ini pada zaman Majapahit ya sahabat ya ternyata di bawah Yoni tersebut masih banyak struktur struktur perubah kalah ya sahabat ya yang terpendam eskavasi oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya atau BPCB Jawa Timur mulai tanggal 19 sampai 30 Agustus 2019 berhasil menemukan bangunan kuno yang selama ini terkubur di petilasan Tribu Ana tunggal Dewi ya sahabat ya penggalian arkeologi ini digelar karena rencana pembangunan cungkup atau pelindung di petilasan ini ya sahabat ya para arkeolog lebih dulu memastikan tidak ada struktur yang rusak akibat pembuatan cungkup sahabat oke luasan situs Tribu Ana tunggal Dewi yang saat ini ditemukan mencapai 24 kali 24 meter persegi ini di bangunan kuno ini terdiri dari pagar luar tersebut oke sahabat di depan saya ini adalah batu yang berukir atau disebut juga Yoni Tribu Ana tunggal Dewi Nyoni Klintrejo ini adalah tempat pemujaan bagi agama Hindu pada zaman Majapahit oke sahabat kita berjalan lagi berkeliling ini ini adalah batu andresit yang terdiri menjadi pagar atau apa ya susunan batu-batu yang mengelilingi candi ini ya sahabat ya oke di depan saya ini ada seperti kubangan atau apa ini ya sahabat ya kita lihat kita naik dulu ya sahabat ya ternyata apa ini ya sumur ini sahabat ya sumur kuno atau tempat minum dari orang-orang zaman dahulu ya sahabat ya kita lihat atasnya ada apa itu tadi ya ini adalah sumurnya sahabat airnya sangat cernih sekali sahabat ya sungguh hebat nenek moyang kita kita ajum dulu oke ternyata masih utuh masih utuh sekali bangunan atau struktur dari sumur ini ya sahabat ya oke kembali kita melihat yoni atau batu andresit ini banyak ukirannya ini ya sahabat ya yang mengerti tolong itu ya sahabat ya tulis tulis di kolom komentar oke kita turun sahabat berkeliling lagi sahabat ya untuk melihat sekitar candi teribu anak timbal dewi ini sahabat ya teribu anak timbal dewi ini sahabat ya amit pak ya menurut ismail arkeolog dari universitas negeri malang candi ini dibangun raja hayam buruk sebagai kuil untuk menarmakan ibunya yaitu ratu tribuana tunggal dewi seperti yang diketahui tribuana wafat pada seribu tiga ratus tujuh puluh dua masehi oke sahabat terima kasih sudah menonton channel saya jangan lupa like komen dan subscribe oke saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rayu salam budaya sehat selalu selamat menikmati